Intro Ya lo selamat malam pemirsa selama 4 pemilu terakhir rakyat menikmati haknya untuk memilih calon anggota legislatif pilihannya sendiri Namun menjelang pemilu di tahun 2024 nanti apa yang disebut sebagai sistem proporsional terbuka itu hendak dihapus melalui jalan uji materi undang-undang pemilu di Mahkamah Konstitusi Lalu ada kekhawatiran bahwa MK akan mengabulkan uji materi yang sekaligus menghapus sistem proporsional terbuka Langsung akan kita bedah pada malam hari ini darurat demokrasi pemilu terancam pakai sistem tertutup Inilah gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat Beberapa bulan terakhir Mahkamah Konstitusi menjadi pusat perhatian karena di tangan MK akan diputuskan apakah pemilu legislatif 2024 akan memakai sistem proporsional terbuka Di mana pemilih bisa memilih calon anggota legislatif atau diputuskan menjadi proporsional tertutup Di mana pemilih hanya memilih partai politik saja Sejak pemilu 2004, pemilihan calon anggota legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka Dalam sistem ini, pemilih dapat memilih calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi DPR dan DPRD Sistem proporsional terbuka itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 168 Ayat 2 Namun, pada November tahun lalu, pasal ini digugat ke MK untuk dilakukan uji materi Para pengugat menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Kini bola di tangan MK, apakah akan mengabulkan uji materi dari para pengugat atau menolaknya? Jika MK menolak, artinya sistem proporsional terbuka Seperti yang berlangsung pada empat pemilu terakhir akan tetap dipakai Sebaliknya, jika mengabulkan uji materi Maka yang akan dipakai dalam pemilu mendatang adalah sistem proporsional tertutup Para pemilih hanya bisa memilih partai politik, bukan caleg Bagaimana masyarakat menyikapi masalah ini? Ya, nama caleg lah kan udah biasa Jadi nggak logo patai ya? Nggak Ya, lebih baik nama-nama caleg sih Soalnya kan kita ketahuan Siapa aja Kalau namanya kita caleg itu, kita bisa perkenalan Dari caleg tersebut Kalau saya sih lebih pilih coblos sama nama caleg Soalnya lebih jelas siapa yang nanti di jualan Kalau saya sih lebih nyoblo logo purple sih Karena saya nggak tahu nama-nama caleg Lalu bagaimana respon warganet terkait isu ini? Kita lihat disini pergerakannya Warna merah mengindikasikan ini yang sentimen negatif terhadap sistem pemilu tertutup Kemudian warna hijau adalah sentimen positif Ini artinya setuju sistem pemilu tertutup Kemudian netral warna kuning ini sebanyak 678 Saya ingin mengajak Anda untuk melihat grafiknya terlebih dahulu Kita akan lihat dan analisis grafis diagram garis yang dibuat oleh Cakra Data Dengan periode penelitiannya antara tanggal 26 Januari Sampai dengan baru saja beberapa hari yang lalu 14 Februari 2023 Kalau kita melihat pergerakan diagram garis ini Maka bisa kita lihat disini Mayoritas hampir di seluruh sekuens waktunya Adalah untuk sentimen negatif terhadap pemilu tertutuplah Yang paling dominan Hanya ada di satu waktu saja Antara sentimen negatif, positif dan juga netral ini berada di satu titik yang sama Tetapi selebihnya Semuanya adalah sentimen negatif untuk pemilu tertutup Kita melihat data disini ya Bahkan sempat di akhir periode penelitiannya Pengambilan samplingnya Kita lihat disini sentimen positif justru paling rendah Dibandingkan yang netral dan yang negatif Ini adalah pergerakan bagaimana grafis data diagram garisnya pemirsa Tapi kalau kita lihat detailnya lagi Untuk sentimen negatif Jadi ada total percakapan yang terekam Dari tanggal 26 Januari sampai dengan 14 Februari 2023 Oleh cakra data terkait dengan sistem pemilu tertutup ini Ada total 6.822 Dari 6.822 ini Yang negatif atau yang menolak sistem pemilu tertutup 78% pemirsa Atau setara dengan 5.340 percakapan Alasan mayoritas masyarakat ingin tetap sistem proporsional terbuka Karena sistem ini membuka peluang bagi semua golongan untuk berkontestasi Tren percakapan didominasi oleh sentimen negatif Ya memang betul Itu memang yang menjadi sebuah respon warganet secara mayoriti di berbagai macam kanal Baik itu Twitter, Facebook, Instagram, Youtube Maupun juga beberapa kanal-kanal media sosial lain dan juga media online Memang tendensi sentimen yang direkspon oleh warganet terhadap perombakan sistem proporsional menjadi tertutup ini Didominasi oleh sentimen negatif Ada banyak sekali tentunya juga respon-respon yang muncul Yang jelas pada dasarnya Warganet berpendapat bahwasannya sistem proporsional terbuka ini sebetulnya sudah jauh lebih baik Mampu mengakomodir terhadap berbagai macam kalangan, golongan, khususnya juga para pemilih-pemilih muda juga Kayak gitu ketika sistem proporsional terbuka tentu juga akan membuka kesempatan Ruang bagi berbagai macam kalangan untuk berkontestasi dan juga dipilih langsung oleh para konstituennya Sedangkan ketika proporsional tertutup ini bergulir, banyak warganet yang berpendapat istilahnya itu kayak beli kucing dalam karung Nah hal ini juga banyak menimbulkan sebuah respon-respon juga dari warganet yang bahwasannya Dengan adanya sistem proporsional terbuka ini sebetulnya sudah mampu mengakomodir kepentingan dan juga Keinginan dari para warganet atau juga publik internal, ya digital ya Pada intinya seperti itu Sementara di DPR, dari 9 fraksi, 8 fraksi menginginkan tetap sistem proporsional terbuka Mereka adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan P3 Kutu umum PKB Muhammad Iskandar atau Caimin khawatir jika sistem pemilu proporsional tertutup Atau mencoblos partai politik terwujud Bila benar sistem pemilu menjadi tertutup, Caimin menilai Indonesia dalam bahaya Kekhawatiran Caimin itu disampaikan usai menemui sejumlah calon anggota legislatif DPR RI PKB di Jakarta Caimin berpandangan tidak logis bila MK memutuskan sistem pemilu tertutup Hal itu menurut Caimin harus jadi perhatian Karena sistem politik di Indonesia akan berubah tanpa diketahui apa yang akan terjadi Itu sangat tidak adil Kalau dinyatakan ada perbaikan dalam sistem pemilu Misalnya kalau tertutup, ya itu untuk 5 tahun yang akan datang mestinya Sehingga butuh persiapan Jadi kalau merubah sistem, hendaknya ketika mengakhiri pemilu Sehingga ada persiapan 5 tahun untuk semua komponen terkait pemilu Menyiapkan diri KPU, partai politik, masyarakat, pemilih, caleg, capres Semuanya harus menyiapkan diri 5 tahun sebelum pemilu Satu-satunya partai yang ngotot dengan sistem proporsional tertutup Atau memilih partai adalah PDIP Tak heran jika sikap PDIP tersebut disortajah masyarakat Sejak memang siklus kami pada pengambilan data mengenai perombakan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup ini Memang ada beberapa kalangan elit politisi yang mendapat banyak sorotan Yang pertama dari kalangan yang kubu, klaster pro terhadap sistem proporsional tertutup Tentunya disini dari kalangan PDIP Baik itu Pak Hasto, khususnya selaku sekjen mendapatkan banyak sekali sorotan dari warganet terkait dengan pernyataannya Yang pasti publik sedang deg-degan menunggu putusan MK Apakah hak mereka untuk memilih langsung caleg akan dipangkas? Kita tunggu Lalu pertanyaan mengapa ada upaya untuk mengembalikan ke sistem proporsional tertutup Seperti di era order lama dan order baru Nah kita akan sapa langsung kuasa akum pemohon yang sudah hadir bersama kami pada hari ini Ada Suru Rudin, Mas Suru, selamat malam Terima kasih atas waktunya Mas Suru Selamat malam juga Selamat malam Mas Suru Nah ini banyak yang masih perlu mendengar penjelasan Anda sebagai kuasa hukum dari klien yaitu pemohon gugatan ini gitu Apa yang melatar belakangi sebenarnya klien Anda melakukan gugatan ini? Di waktu yang mana mungkin menghitung tanggal 14 Februari 2024 tinggal sebentar lagi Ini menjawab pertanyaan yang sering saya terima ya Ini adalah Mungkin karena sering banyak yang bingung kenapa yang terjadi Jadi pemilu kita ini sudah berlangsung sejak tahun 2008-2009 Yang ada perubahan sistem dari semi terbuka menjadi terbuka dan sampai sekarang Menurut saya dan kami dari para pemohon yang mewakili beberapa orang Ada 6 orang Yang 2 adalah perorangan Setelah keseluruhan ini perorangan Tapi mereka pernah mendirikan suatu partai politik Terus ada calon anggota yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Terus ada beberapa yang mereka pengalaman dari partai politik juga Dan ada dosen dan salah satu adalah perorangan sebagai pemilih Jadi ini menurut kami ini adalah masalah yang kompleks Sehingga kami perlu menguji sebelum ini terjadi di 2024 Karena menurut kami ini tidak mendesak Karena masih lama Permohonan kami juga itu di tahun 2022 Jadi ini ada satu setengah tahun Dan menurut kami ini adalah waktu yang pas Karena kami mengharap ada DPR yang membuat peraturan atau perbaikan atas undang-undang pemilu ini 7 tahun 2017 Yang undang ini cukup lama tapi tidak pernah diperbarui Hal yang mendasar dari kami adalah Kita ingin mengembalikan bahwa pemilu itu sesuai dengan konstitusi Konstitusi ini lahir dari zaman kita merdeka Ada Bung Hatta yang lewat maklum X tahun 1945 Oktober-November bahwa kita perlu mendirikan partai politik Partai politik kenapa begitu penting? Karena inilah ejawantah dari seluruh ide-ide bangsa kita Bangsa kita itu tidak bisa dipimpin oleh orang per orang Jadi tidak ide inilah yang harus kita perkuat Sehingga ini menguatkan bentuk negara kita, negara kesatuan Dan ide-ide kolektif bersama Pemilu sistem terbuka itu melahirkan suatu sistem yang begitu liberal Bebas orang-orang menggunakan uang, materi, popularitas Dan ini kan bukan tujuan-tujuan utama dari konstitusi kita Undang-undang dasar kita membuat kita bahwa sebagai warga Kita bersama-sama secara kolektif membangun bangsa kita Bukan menampilkan figur orang per orang secara parsial Sehingga terkesan bahwa partai politik itu orang Bahwa kita membangun bangsa itu bukan lewat satu Tapi kan itu kader, kader juga mewakili partai politiknya Masalahnya kader yang dipilih adalah kader dadakan Saat pemilu mereka mendapatkan diri sebagai calon anggota legislatif Di DPR, DPR Apa ukuran dadakannya Pak Mas Uruk? Ukuran dadakannya adalah kita lihat sekarang Partai berame-rame menawarkan Ayo kita gabung ke partai Mereka bukan menawarkan sebuah gagasan besar untuk bangsa kita Bahwa bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke Ada 17 ribu lebih pulau Ada hampir 300 juta orang Itu perlu kerjasama bersama-sama seluruh elemen bangsa kita Elemen bangsa ini diwakili oleh sebuah kesatuan kolektif Misalkan partai politik Inilah perintah dari undang-undang kita Undang-undang kita pasal 22E ayat 3 Memerintahkan bahwa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Itu dipilih oleh perwakilan partai politik Sementara Dewan Perwakilan Daerah di ayat 4nya itu adalah Calon persorangan Sebenarnya calon terbuka itu sudah diwakili Dari perintah konstitusi itu lewat Dewan Perwakilan Daerah Yaitu orang per orang mewakili suatu daerah Sehingga karena mewakili suatu daerah Orang daerah itu tahu Misalkan di provinsi ini Oh ini tahu saya mewakili ada 5 orang Saya pilih satu Pilih satu Mereka kenal Tapi partai politik Ini kan membawai seluruh kesatuan negara kita Ini ide besar bangsa kita Jangan didistorsi bahwa Pemilihan terbuka Kita memilih satu orang Kan kenal hanya saat memilih Apakah dia menawarkan visi-misi Cita-cita besar apa sih dia Ini tidak bisa Satu orang bercita-cita seolah-olah Mewakili suatu bangsa kita Bangsa kita terlalu besar Kan ada dapilnya Ada menggeneralisasi bahwa Sekan-akan satu orang mewakili bangsa Which is Indonesia Tapi kan ada dapilnya Sehingga mereka harus turun ke lapangan Menyerap aspirasi masyarakat Dimana yang salah dengan Cara yang dilakukan sampai saat ini Makanya dapil-dapil ini Ini kan kelompok orang Bukan suatu bersama-sama Misalkan partai kan Dia secara bersama-sama duduk di DPR Kesenayan Dia kan membangun sebuah Bangsa kita bersama Sebenarnya apa sih misalkan di dapil Boleh lah dapil Dapil Jakarta Ini kan beda masalah Dengan dapil di Sumatera Iya kan Dan orang ini Tetap membuat undang-undang di DPR Membuat undang-undang yang berlaku bersama-sama Dia tidak hanya mewakili dapilnya loh Saat dia duduk DPR Dia mewakili keseluruhan Perwakilan rakyat Oke Dia tidak mewakili lagi Dia menampilkan sebuah Suatu yang namanya fraksi Partai politik Bukan dia mewakili daerah Itu jauh perwakilan daerah Boleh saya tanya Ketika tadi sama-sama kita lihat Bahwa Banyak sekali pihak yang menentang Di DPR sendiri saja Ada delapan fraksi Delapan partai yang menolak ini Seperti itu Lalu kemudian Di netizen Ramai sekali Dan kita lihat tadi Porsinya yang menolak Adalah 78% Apa tanggapan dari klien Anda Sang pemohon Melihat reaksi yang begitu besar Dari kalangan masyarakat sendiri Menurut kami Justru kami senang ya Ada tanggapan yang meluas Baik dari orang-orang yang duduk di Senayang Mungkin banyak yang mengonkat Maksudnya masyarakat Jadi menurut kami Ini adalah watsana yang hidup Bahwa masyarakat juga perlu disadarkan Bahwa Apakah pemilu ini membawa kebaikan Bagi mereka Apakah calon yang menolak itu Menawarkan visi-misi perbaikan Atas sistem pemilu Ya kan Tidak hanya Mereka menolak Karena mereka menikmati Tapi apakah mereka Menampilkan suatu perbaikan Atas sistem yang mereka nikmati Kan tidak ada juga Mereka hanya diam Dan selanjutnya adalah Seharusnya mereka yang menolak Bagi kita Kita terima kasih Mereka menjadi pihak terkait Melawan kita di Mahkamah Konstitusi Inilah tujuan kita Makanya kita Membawa di Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Yang menilai apakah ada Pertentangan terhadap Konstitusi Atas sistem ini Walaupun dulu dia pernah menguji Tapi kan dulu dia adalah Pengujian satu norma Sekarang adalah Pertentangan satu norma Dalam satu pasal Sekarang adalah langsung Norma ini bertentangan total Dengan Konstitusi kita Oke baik Mas Uru kita tahan dulu Kita harus jeda ya kan Kita harus jeda Pengurusnya jalan kemana-mana Kita nanti akan membahas Kemudian Apakah kemudian Kalau menurut Mas Uru Kalau misal memang terbuka Itu tidak sempurna Apakah kemudian tertutup Ini pasti sempurna Ini juga pertanyaan ya Nanti ada narasumber yang bergabung Akan kita hadirkan Rakyat Putih dan juga Titi Anggerini Tetaplah bersama kami Ya tidaknya kemudian Kita akan dialog dengan Mas Uru Kita akan perkenalkan juga Narasumber yang juga Sudah hadir di studio kita Ada Mbak Titi Anggeraine Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Perudem Mbak Titi Terima kasih Selamat malam Mas Egan Mbak Afi Dan kemudian juga ada Salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Dan juga nanti akan bergabung Dari Surabaya M Soleh Pantan Caleg PDIP Yang menggugat Sistem semi terbuka Pemilu 2009 Bang Rai Selamat malam Terima kasih terhadap kami Siap Bang Rai terima kasih Dan Pak Soleh selamat malam Malam Mas Oke saya akan langsung ke Pak Soleh Kalau gitu Pak Soleh Anda menanggapi mengenai Penyataan dari Mas Uru Di segmen sebelumnya Seperti apa Pertama begini Saya ingin Menyampaikan dulu Kepada publik Bahwa saya Soleh dari Surabaya Adalah Yang pertama kali Menggugat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang pemilu Tentang pemilu saat itu Pasalnya 214 Nah pasal ini Mengatur terkait Proporsional Semi terbuka Belum terbuka Sebab saat itu Caleg harus mendapatkan Suara 30% Kalau dia mendapatkan 30% Dia dapat kursi Kalau suaranya tidak mencapai 30% Kembali ke nomor urut Itu saja Ini semi terbuka Itu kita gugat Karena kita menganggap Ini bertentangan Dengan undang-undang dasar Saya Mbak Alfiani Posisinya Tidak hanya sekedar Pemohon Saya juga adalah Advokat Yang biasa Beracara di Mahkamah Konstitusi Nah ini seru nih Cosep nih Sejak awal Saya yakin Mbak Silahkan Sehingga Supaya ini nanti Nggak meremehkan Kalau saya dianggap Pemohon jangan Saya biasa menang Undang-undang Pilkada pun juga Pernah-menang Di Mahkamah Konstitusi itu Nah kenapa Kalau saya tidak setuju Dikatakan Oh terbuka Tertutup Punya Kelemahan Dan kelebihan Bagi saya tidak Tertutup Semuanya jelek Kalau terbuka Memang ada jeleknya Lebih banyak Bagusnya Bagusnya kenapa Masyarakat punya Kebebasan Untuk memilih Calon wakil rakyat Satu Yang kedua Calon wakil rakyat Punya kewajiban Dia mendekati Ke masyarakat Jadi Jauh sebelum Pemilu Calon ini Sudah mendekati Ke masyarakat Kalau sistem tertutup Kita tidak akan Pernah lihat Ada calon terjun Ke masyarakat Kita tidak akan Lihat ada Partai politik Bicara soal program Ada masyarakat Punya masalah Dia datang Itu tidak akan Ada Kita lihat Yang ketiga Kalau memohon Nomor 114 Kelayanya Mas Sururi Ini Mengatakan bahwa Proposional terbuka Menyebabkan Manipolitik Menyebabkan Pertikaian antar calon Harus dipahami Pertikaian antar calon Di dalam proses Suara terbanyak Itu adalah Pertikaian yang sehat Kenapa Masing-masing calon Baik itu internal Maupun calon Eksternal partai lain Semuanya berlomba Bicara soal program Dimana itu Letak jeleknya Kalau soal Manipolitik Mbak Di Indonesia ini Manipolitik itu Adalah diajari oleh Elit partai Pemimpin kita Tidak ada Kaitannya pemilu Pun yang namanya Korupsi Yang namanya KKN itu Menjamur Mensos Misalnya Menteri Sosial Ini urusan Bansos pun Dikorupsi Dulu ada Urusan Percertakan Al-Quran Juga dikorupsi Jadi soal Demokrasi Soal Pemilu Tidak ada Kaitannya dengan Soal Manipolitik Ini soal Budaya Yang memang Menjadi tugas Partai politik Menjadi tugas HPU Menjadi tugasnya Bawas Untuk Sosialisasi Jangan Manipolitik Jangan pilih Politisi busuk Jangan pilih Politisi karbitik Kalau tadi Mas Suri itu Menyampaikan bahwa Dengan adanya Suara terbanyak Atau proporsional Terbuka Seperti sekarang Menjadikan caleg itu Melupakan Partai politik Itu Ngomong kosong Tidak mungkin Dalam sistem sekarang itu Ada Namanya Pergantian Antarwaktu Partai politik Tetap punya Kontrol Terhadap Caleg-caleg Yang terpilih Belum lagi Belum lagi Kalau kita Bicara undang-undang Dasar Ya Mbak Fiyani Boleh saya langsung Minta tanggapan Supaya tidak terlalu panjang Sehingga ada Tanggapan yang berimbang Mas Suri Tadi kurang lebihnya Kita sudah menangkap Bahwa sebenarnya Ini Pak Soleh ini Pemenang gugatan Siti Pemilu Terbuka ya Dan Apa tanggapan Anda Bahwa sepertinya Hasil dari perjuangan Saya bilang Pak Soleh ini Justru dinikmati Karena bisa turun ke masyarakat Masyarakat jadi lebih mengenal Anda Dikatakan tadi Ini omong kosong Semua argumentasi Yang diajukan oleh klien Anda Apa tanggapan Anda Nanti saya minta tanggapan Dari Mas Soleh lagi Sebelum kenara sumbernya di studio Justru permohonan tahun 2008 Dalam pandangan kami Para pemohon Itu merusak demokrasi kita Karena itu Melahirkan sebuah Kebebasan individu Yang bertentangan Dengan undang-undang dasar kita Undang dasar kita Yang begitu Menjenjung tinggi Nilai-nilai sosialis Dan kolektif Dari kebersamaan masyarakat kita Itu dirombak oleh permohonan itu Seolah-olah Pemilu itu Ditu kan orang per orang Yang mereka Mewakili suatu ide Kebebasan dari Barat Begitu Inilah yang Menurut saya Dari Barat gimana? Tolong dijelaskan Biar tidak Jadi ini Kebebasan yang bermodalkan pada uang Itu tidak Menjadi dasar budaya kita Ya kan? Undang-undang dasar kita kan Menyatakan bahwa Semua ini bersama-sama Bahwa pembangunan nasional Partai politik Itulah yang menjadi cita-cita Bahwa pembangunan itu Melalui partai politik Yang menentukan Pemimpin-pemimpin kita Jadi tidak Seolah-olah Satu orang menentukan Seluruhnya Dan permohonan tahun 2008 Tidak menentukan Bahama konstitusi Untuk dipilih Melalui Terbuka Tapi itu adalah Pentetangan norma Mas Ruh Tapi bagaimana Kemudian Anda menjawab Mengenai persoalan Warga itu Tidak akan mengenal Siapa yang Mewakili dia di parlemen Ketika tertutup Akan kemudian Partai politik Yang akan menentukan Siapa wakil kita Nanti di parlemen Sedangkan terbuka Kita tahu Siapa yang akan dicobros Bagaimana Boleh Kita mengenal Calon kita di DPR Tapi yang kita kenal Hanya sebatas Nama dan nomor urut Kita tidak tahu Program mereka apa Saat duduk Dari kualitas yang duduk Di anggota DPR Ini kita lihat Dari tahun 2004 Setelah reformasi Tenggara 8 Undang-undangnya Dibuat anggota DPR Itu terus menurun Fungsi DPR Ada tiga Ada fungsi legislasi Ada fungsi pengawasan Ada fungsi anggaran Anggota DPR Hanya fokus pada dua Anggaran dan pengawasan Fungsi legislasi Fungsi utamanya Ditinggalkan Undang-undang yang dibuat Jauh dari target Kurang lebih seperti itu Sangat jauh Jadi menurut Anda Nama dalam Kertas suara itu Tidak ada maknanya Jadi makna Yang nama dan nomor urut Isinya orang ini Tidak berarti Kita tidak lihat Ideisi mereka apa Masalah dicatat dulu ya Saya lihat ini Mbak Titi sama Mbak Relangkuti Udah mau nanggepin Oke kita kasih kesempatan Karena durasi itu Masih panjang Silahkan Mbak Titi dulu Bagaimana Anda menanggapi Karena ini dua argumentasi Yang mungkin Buat masyarakat Agak membingungkan Yang mana yang kemudian Menguntungkan Bagi masyarakat Sebagai pemilik Ya kalau dilihatkan Masing-masing berdiri Dalam idealitas Demokrasi Yang mereka bangun Dalam perspektif Mereka ya Saya ingin kembali Yang fundamental dulu Di dunia itu Baik sistem pemilu Proporsional terbuka Sistem pemilu Proporsional tertutup Masing-masing negara Itu ada yang menganutnya Jadi mungkin Saya agak berbeda Dalam konteks ini Maka kalau kita Studi soal sistem Kepemiluan Sistem kepemiluan itu Diterapkan oleh negara Diambil berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan Konteks sosial Politik Budaya Ekonomi Sehingga kalau Bicara soal Studi kepemiluan Tidak ada yang Lebih demokratis Atau tidak lebih demokratis Dibanding yang lain Jadi dua-duanya Sama-sama dimungkinkan Adalah pilihan Nah memilih itu Banyak faktor Faktor tadi ya Lintasan sejarah Pengalaman masa lalu Dia pernah menerapkan Suatu sistem Ternyata sistem itu Traumatis misalnya Dan kemudian Mengganti sistem Nah itu yang dilakukan Salah satu oleh kita Ketika Antara tahun 99 Ke 2004 Kita berganti sistem Kita punya pengalaman Misalnya pada waktu Proporsional tertutup Loyalitas dari para Anggota Dewan itu Bukan kepada Publik Tetapi kepada Misalnya para elit partai Ada yang tidak pernah Datang ke parlemen Tetapi selalu terpilih Karena selalu Mendapatkan tiket Nah disitu kemudian Terjadi evaluasi Dan kemudian Pembentuk undang-undang Memilih sistem Proporsional terbuka Nah tetapi Apakah kemudian Proporsional tertutup Dianggap tidak demokratis Ternyata ada Negara yang menerapkan itu Dan negara yang Negara demokrasi Nah kalau kita lihat Akhirnya kan Dampak implementasi Juga berpengaruh Ketika suatu sistem Tidak ditopang Oleh implementasi Aspek pemilu yang lain Misal Penegakan hukum Yang baik Manajemen pemilu Yang ditopang oleh Penyelenggara pemilu Berintegritas Pendidikan pemilih Yang tidak bagus Mau pilih apapun Sistemnya Pasti tidak akan bagus Nah oleh karena itu Kalau saya melihat Satu Kita soal pilihan Sistem ini Dia tidak berdiri Di ruang kosong Dia mencerminkan Pengalaman sejarah Interaksi antara Pemilih Dengan partai politik Dan seterusnya Oleh karena itu Dia harus diputuskan Memang oleh Pembentuk undang-undang Dengan memperhitungkan Aspek-aspek Elektoral yang lain Dalam hal ini Saya mengapresiasi Dalam artian Jalur yang dipilih Itu jalur konstitusional Ya pergi ke Mahkamah konstitusi Tetapi apakah Mahkamah yang harus Memutuskan itu lain lagi Oke itu juga Banyak menjadi pertanyaan Bang Reh menurut Anda Apakah memang Mahkamah konstitusi Tempat yang pas Untuk memutuskan Sistem pemilu kita Jadi mungkin Kawan-kawan pemohon ini Kan menganggap Karena mahkamah konstitusi Yang mengubahnya Dari tertutup ke terbuka Tentu sekarang Mahkamah konstitusi Punya kewenangan juga Untuk mengembalikannya Ketertutup kan Kira-kira begitu Cara berpikir itu Logik Artinya karena Mahkamah konstitusi Dulu masuk ke elemen Teknis kayak begini Sekarang mereka Minta elemen KPK juga masuk Ke elemen teknis Nah cuman Kalau kita pakai Logika itu Ya mestinya Ini gak bisa diujikan lagi Kenapa? Karena mahkamah konstitusi Mengatakan Sistem tertutup itu Melanggar konstitusi Oke Tahun 2008 ya? Iya Itu loh kira-kira Oke Kalau kemudian itu Dibongkar oleh Anggota makamah konstitusi Yang sekarang Ya berarti Mahkamah konstitusi Yang saling membatalkan Kan putusan Yang mengatakan Kita kembali Bukan kembali Mahkamah konstitusi Mendorong Kita ke sistem Proposional tertarbuka itu Karena Mahkamah konstitusi Menilai Bahkan Proposional Semi terbuka pun Tidak sesuai Dengan prinsip Demokrasi Tidak sesuai Dengan prinsip Kedolatan rakyat Kalau udah itu Dikunci oleh MK Sekira-kira Anggota makamah konstitusi Ini Mau menggugat Itu apa Kira-kira gitu Kalau mereka misalnya Mau mengabulkan Perbuatan Para pemohon Oke Baik Itu dulu Silahkan ditanggapi Sebelum nanti kita jeda Abis ini saya minta tanggapan Dari Pak Soleh ya Silahkan Mas Ruhu Jadi saya ingin menanggapi Dari Mbak Titi Dan Pak Rai Jadi Ini kan Ini secara demokrasi Ini kita demokrasi Dulu juga demokrasi Menggunakan sistem tertutup Bahkan ini kita lebih banyak Menggunakan sistem tertutup Daripada sistem terbuka Baru-baru ini Dan Saya rasa Bahwa uji materi Tahun 2008 Yang dilakukan oleh Tadi pemohon Muhammad Soleh Tahun 2008 Adalah undang-undang tahun 2008 Pak Rai Jadi Dan sekarang yang saya uji adalah Undang-undang tahun 2017 Nomor 7 Sehingga objeknya berbeda Ya memang Isinya memang sangat berbeda Walaupun memiliki substansi Antara sistem terbuka Dan sistem tertutup Tapi secara Norma Pasal-pasal itu berbeda semua Oke Buat uji yang kita gunakan Juga berbeda Pertama adalah Kita menguji bahwa Apakah sistem pemilu terbuka Itu menguatkan Bentuk negara kita Sebagai bentuk negara kesatuan Ini adalah Bentuk negara yang final Di negeri ini Sehingga Sistem tadi Terbuka Ini yang melahirkan tadi Sebetulnya menurut saya Bung ya Kalau Anda masuk dari argumen itu Anda tinggal buktikan saja Gara-gara Gara-gara Proposional Tua Terbuka ini NKRI kita terancam Bermasalah Nah makanya Jadi kita lihat Dari tahun 2009 Sampai sekarang Kita tahu bahwa Banyak daerah-daerah kita Mereka ingin Mandiri artinya Mandiri kan ada masalah Ya mandiri secara separatis Itu menjadi masalah Makanya kita uji ini Apakah bentuk negara kesatuan ini Makanya kita pertahankan Dimana sekarang Dari 30 berapa sekarang 35 38 38 daerah kita itu Yang mau menjadi separatis Jadi kita uji Gini loh Pada saat Tahun 2018 Kita uji bahwa Orang ini Kalau tidak diwakili partai politik Dia turun ke jalan Ide-ide masyarakat Apa masalahnya Turun ke jalan Jadi nanti dulu Dengarkan dulu Astaga Makanya ide-ide ini Untuk mewakili ini Kita harus masuk dalam Sebuah sistem yang solid Dalam pemilu Astaga Ide mereka Yang di jalan itu Diangkat derajatnya Justru saya ingin Mengangkat derajatnya Bung Tidak serta-merta Mereka dibiarkan Jadi begini loh Makanya pemilu kita Sebagai pengejauhan tahan Ide-ide masyarakat Satu kesatuan Kita membutuhkan negara kita Itulah bangunan bangsa kita Tidak dibiarkan Orang hanya memilih orang Saya memilih Bung Apakah Bung bisa mewakili Sebuah ide bangsa Bersatu bersama-sama Kan tidak Dia tidak bisa bekerja Indipidu itu Masuk dalam sebuah rumah besar Bernama partai Partai politik Indipidu itu Kemudian merubuskan Apa yang menjadi Kebijakan partai Anda harus ingat loh ya Betul Sistem yang terjadi adalah Sistem saat memilih orang ini Tidak membiarkan Orang-orang Duduk Hanya memilih orang Bung Tidak bisa Tidak ada partai Mewadah Partai politik Yang mencelonkan Orang-orang Kampanye kita Mekanisme memilih orang Itu adalah Melalui mekanisme langsung Jadi Anda jangan Seolah-olah Jangan dicampur nih Logikanya nih Dia membayangkan Bahwa proposi Yang tidak tertubuka Itu kayak kita milih Anggota DPD Tidak Begini loh Hasilnya adalah Partai politik Satu tidak Satu iya Satu iya Itu adalah Orang-orang Tidak serta Partai ini apa sih Partai yang Di rumah Saya akan berikan durasi Durasi yang lebih panjang Maksudnya Bung Tidak bekerja Kalau Anda mencoblos Partai politik Itu dihitung sah Oke Baik Pak Re Dan Pak Suruh Kita harus jeda dulu Supaya argumentasi Yang Anda sampaikan Juga tidak terpotong Dan bisa diserap oleh pemirsa Kita lanjutkan Sesaat lagi Termasuk Pak Soleh Saya butuh bantuan Anda Untuk menjelaskan Atau mungkin Anda menceritakan Bagaimana situasi Saat 2008 itu Kita lanjutkan Sesaat lagi Kembali bersama kami Di spesial program Pemirsa saya akan langsung Ke Pak Soleh Pak Soleh Saya ingin Anda Menanggapi dulu Mengenai pernyataan Dari Mas Suruh Tadi yang mengatakan Bahwa sebetulnya Tidak ada fungsinya Itu ada nama Dan kemudian gambar Dalam kertas suara Yang kita coblos Yang disampaikan Oleh Pak Soleh Rory ini Bukan argumentasi Konstitusional Mestinya Kalau mau menguji Undang-undang Terhadap undang-undang dasar Argumentasinya Harus konstitusional Contoh misalnya Sama sekali Tidak menyebut Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang dasar Kedaulatan Ada di tangan rakyat Kapan kedaulatan Itu di pengawajantannya Yaitu pada saat 5 tahun sekali Dalam pemilu Nah Kalau itu dikaitkan Dengan pemilu Maka kita bicara Soal pasal 22 Ayat 1 Pemilihan itu adalah Langsung umum Bebas rahasia Adil Langsung itu Harus dimahnai Ini saya sampaikan ini Di Mahkamah Konstitusi Hari Kamis kemarin Rakyat tanpa Ada halangan partai Dia bisa menentukan Memilih si A Si B Jadi langsung itu Bisa serentak Bisa juga Antara rakyat Dengan calegnya itu Tidak ada sekat Yang kedua Di dalam Undang-undang dasar ini Juga pemilu itu Asasnya bebas Bebas bagi masyarakat Untuk memilih siapapun Mau milih partai Boleh Mau milih caleg Juga boleh Dan itu tertuang Di dalam undang-undang Sistem proporsional Terbuka Yang ketiga Asas pemilu kita itu Adil Ini diatur di dalam Undang-undang dasar Adil itu adalah Maknanya Caleg nomor satu Sampai nomor sepatu Semua punya hak yang sama Sementara Di dalam sistem Proporsional tertutup Caleg itu yang Diuntungkan nomor satu Caleg nomor dua Nomor tiga Sampai nomor dua belas Dia gak mau kerja Ngapain dia pekerja Susah payah Yang diuntungkan Adalah caleg nomor satu Kalau partai politik itu Dapat dua porsi Dia yang untung Adalah caleg nomor satu Nomor dua Ini yang tidak dikenal Di dalam sistem Proporsional Tertutup Dan itu sangat merugikan Tadi Pengacara ini juga Menyampaikan bahwa Perjuangan kami Tahun dua ribu Dapat itu Merusak undang-undang dasar Salah besar itu Apa yang saya perjuangkan itu Semuanya mengacu Kepada undang-undang dasar Contoh Tadi dia menyebut Pasal dua puluh dua Ayat tiga itu Partai menentukan caleg Salah Pemilu itu Memilih Wakil Baik itu DPR DPRD DPRD Kota kabupaten Bukan memilih partai Coba dilihat itu Pasal dua puluh dua Ayat Duanya Jadi jangan Kita ini mencoba Melompat-lompat Kebetulan saya ini Mengupas habis Gugatan dari Nomor 114 Mas Tidak ada Argumentasi Konstitusional Yang disampaikan Ini hanya soal Ketakutan-ketakutan Yang itu Tidak ada Faktanya Soal Separatisme Tidak ada Kaitannya dengan Pemilu Soal Manipolitik Tidak ada Kaitannya Pemilu Soal Individualisme Ini bukan DPD Ini partai Politik Partai politik Yang memilih Caleg nomor satu Yang paling terbaik Yang terbaiknya Di bawahnya sedikit Ditaruh nomor dua Artinya apa Kalau caleg Misalnya PDIP Dalam satu Dapet Itu adalah Yang terbaik Semua Jangan terus ngomong Sekarang Oh ini jelek Kalau jelek Berarti yang salah Adalah partainya Partai punya Kebebasan Memilih Pengurus-pengurusnya Memilih Kandik Untuk Dicalonkan Biarkan Masyarakat yang Menentukan Terpilih Atau tidaknya Baik Mas Oleh Sebelum saya Kemasuk Karena sudah pasti Nanti akan Ditengan lagi Saya kembali ke Mbak Titi dulu Mbak V Ini tidak akan Jadi persoalan Kalau di internal Partai Ada demokrasi Internal Bahwa proses Di dalam partai Satu pengambilan Keputusan Kaderisasi Rekrutmennya Fungsi-fungsi Partai politik itu Betul Semuanya berjalan Mengapa kemudian Ada kegelisahan Sehingga Rakyat ingin Punya peran Karena ini Tidak jalan Kalau misalnya Ini semua bisa Dibuktikan oleh partai Kode etiknya jalan Kaderisasinya ada Rekrutmen politiknya demokratis Pendanaannya akuntabel Sistem pengambilan Dan pengelolaan Di internal itu Betul-betul demokratis Misalnya ya Ada regenerasi politik Dan seterusnya Ini gak akan jadi soal Mau tutup Mau buka Rakyat itu pasti akan terima Jadi yang salah Jadi yang salah adalah Partai politik Dengan fungsinya Yang tidak berjalan Bulunya adalah Proporsional terbuka Tertutup Betul Bulunya ada di partai politik Nah sistem proporsional terbuka Di tengah Belum demokratisnya Partai politik kita Dia memberi oase Atau kemudian memberi Hak veto kepada rakyat Untuk menghukum partai Kalau yang diusul itu Berjarak Atau terdistorsi Dengan kepentingan rakyat Tetapi apakah ini Mengurangi Otoritas partai Mengusung Tidak sama sekali Karena tiket untuk maju Di pemilu DPR Dan DPRD itu Sepenuhnya ada di partai Mengapa kemudian Dalam praktiknya Timbul masalah Betul yang disebut itu Ada masalah Tetapi itu kan Soal implementasi Nah ketika kemudian Misalnya ada koreksi Terhadap yang ditempatkan Pada nomor urut 1 Apa partai bisa marah Kenapa yang nomor 10 dipilih Ya karena nomor 10 Juga kan diusulkan oleh partai Nah itu sebenarnya Bentuk evaluasi rakyat Kepada partai Bahwa rakyat Lebih menghendaki Yang nomor 10 ini Nah oleh karena itu Kalau yang disoal Misalnya soal jual beli suara Apakah di sistem proporsional Tertutup tidak ada Ada juga Maka kita bicara Pada level implementasi Namanya penegakan hukum Oke Nah kalau kita kemudian Bicara misalnya Keterbelahan di internal partai Tidak solid dan lain sebagainya Itu bisa dijawab oleh dua Konsolidasi di internal Yang kedua Memberikan mekanisme Penyelesaian perselisihan Yang berkeadilan Kan Pak Suruh Nanti juga dapat banyak Program Di Mahkamah Konstitusi Dapat banyak klien maksudnya ya Nah karena itu tidak salah Itu bagian dari Mekanisme hukum biasa Disediakan Oke Kita akan berikan kesempatan Kepada partai politik Untuk langsung menjawab ya Mengenai persoalan ini Sudah bergabung bersama kami Dari luar studio Dari partai demokrat Bang Herzaki Selamat malam Terima kasih atas waktunya Ya selamat malam Iya Catatan dari Mbak Titi Adalah ini juga partai Yang tidak menjalankan Fungsinya dengan baik Kaderisasinya Kemudian mekanismenya Apa tanggapan Dari demokrat sendiri Kalau kami sudah menjalankan Apa yang disampaikan Oleh Mbak Titi Bicara mengenai mekanisme Bicara mengenai kaderisasi Misalnya di demokrat Dalam konteks Rekrutmen caleg ya Kami ada sistem online Yang bisa dilihat Dari tingkat Kabupaten kota Provinsi Maupun pusat Dan tidak ada itu Istilahnya Menolak caleg Semua caleg yang mau daftar Itu semua datanya masuk Jadi kami tahu nih Jadi misalnya nih Katakanlah ada Incamban yang menjadi Ketua DPC Lalu katakanlah Tidak ingin ada Macaleg-macaleg potensial Masuk Lalu dijegal Katakanlah Tidak beneran berkas Tapi ada pendaftaran online Kami di pusat bisa tahu Nah ini kalau bicara Mengenai sistem ya Ini sistem yang kami coba Bagaimana Masyarakat punya pulang Lebih besar Untuk bisa terpilih Untuk bisa terdaftar Tapi bacaleg Mampu juga bisa dikaitkan Itu satu hal Yang kedua Nanti kami ada tes wawancara Kami juga ada Tes lapangan Nanti dalam konteks Bagaimana nih Mereka di lapangan Mencoba untuk Menikuti suara Bagaimana nih Dalam beberapa minggu Apa yang bisa mereka lakukan Di lapangan Banyak nih Kalau di Jakarta Bang Zaki Tapi Ada beberapa bacaleg Yang saya kerencana Pongges gitu ya Bang Zaki Kenapa kemudian Pertanyaan adalah Kenapa kemudian Partai Demokrat Menjadi salah satu partai Yang akhirnya mendukung Sistem proporsional terbuka Bukankah Sistem tertutup itu Justru memberikan Keleluasan bagi partai politik Keuntungan bagi partai politik Untuk menentukan siapa calon Legislatifnya Nanti akan disong Partai politik ini kan Adalah wadah Yang punya tugas Sanggung jawab Bagaimana agar aspirasi Harapan rakyat Itu bisa diperjuangkan Jadi bukan ansi Untuk kepentingan elit Ini adalah Untuk kepentingan rakyat Jadi kami melihat Bahwa dengan Sistem proporsional terbuka ini Bahwa kita lebih bisa Mengakomodir keinginan rakyat Memang di partai politik Sudah punya mekanisme Sistem ya Yang terukur Akuntabel segala apa Tapi kami tetap Memberikan ruang Kepada rakyat Dengan sistem proporsional terbuka ini Pokoklah kami sudah seleksi Tadi sudah disampaikan tadi Menurut kami Terbaik adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tapi kemudian rakyat melihat bahwa Dalam perkembangannya Di lapangan Nomor 8 Nomor 7 Itu ternyata lebih aspirasi Lebih sesuai dengan mereka Lebih representatif buat mereka Dan mereka memilih Nah ini kan memberikan peluang Kepada masyarakat Untuk menentukan secara langsung Yang ketujuh juga adalah Bahwa kader-kader Kami sudah berusaha Membina konstituen Tak putus asa Saya ini lagi di Palu Sulawesi Tengah Baru saja bertemu Dengan para bacaleng Jumlahnya ratusan Dan mereka sampaikan Bang Bagaimana ini Kalau misalnya menjadi Sistem tertutup Padahal kami ini sudah Berjualan bisnisan Membina konstituen Bertahun-tahun ini Dengan peluang Nomor berapapun kami Kami tetap bisa Peluang dipilih Selama kami dipilih banyak Dan kami bisa jadi Nah ini kan satu bentuk Jadi ada kekhawatiran Kurang lebih suara Dari Mbak Calek Seperti itu ya Bagaimana kemudian Ternyata berubah Di tengah jalan Oke Mbak Zaki Kita harus jeda dulu Kita harus jeda Kita akan lanjutkan Sesaat lagi Banyak sekali catatan Yang harus dijawab oleh Mas Urus Kemudian bahwa Yang salah ini Partai Politiknya Lalu Bujangan Sampai mengganggu sistemnya Dan lain-lain Kita lanjutkan Sesaat lagi Kembali di spesial program Pemirsa sebagai informasi Kami sudah mencoba Untuk menghubungi pihak Dari PDIP Sebagai satu-satunya Partai di parlemen Yang mendukung sistem tertutup Namun semuanya Berhalangan untuk hadir Oke baik Nah sekarang juga Kita akan kembali Meminta tanggapan dari Mas Urus Ini banyak sekali catatan Dari narasumber yang lain Termasuk jangan salahkan Sistem terbuka Atau tertutupnya Tapi mungkin koreksinya Adalah ke Partai Politiknya Termasuk juga tadi Banyak juga keresahan nih Atas permohonan Yang disampaikan oleh klien Anda Apa tanggapan Anda? Ya pertama Saya akui lah Partai Politik Indonesia Tidak kunjung modern Banyak feudalisme Hal yang sifatnya Tadi struktur yang terlalu kaku Membirokratis Sehingga tidak Menampung seluruh aspirasi Kita semua Undang-undang pemilu Partai Politik sendiri Itu sudah 10 tahun lebih Tidak ada perbaikan yang berarti Jadi apa? Jadi mereka sibuk Mengurus pemilu Tapi tidak sibuk Mengurus dirinya sendiri Yaitu Partai Politik Inilah hal-hal yang usang Yang menurut saya Partai Politik juga harus Memmodernisasi diri Untuk menyelesaikan dengan Generasi-generasi muda Apakah generasi muda Cukup tertarik Untuk gabung dalam Partai Politik Gabungnya ini bukan Cuma saat pemilu Seperti yang dikatakan Zaki tadi Orang ribut mendaftar Iyalah ini setahun kurang Orang mau daftar Tapi apakah 4 tahun lalu Ada orang yang gabung Partai Demokrat Kita tidak tahu Apakah Partai Demokrat ini Melakukan kardiorisasi Secara terukur Terstruktur dan mapan Kita juga tidak tahu Inilah yang tadi disampaikan Oleh Mbak Titi Terhadap kritik Atas Partai Politik itu sendiri Yang kedua adalah Mengenai dari Soleh tadi Dia melihat bahwa Tidak cukup memahami Permohonan saya Di makabah konstitusi Saya tidak Serahkan kepada beliau Apakah beliau paham Atau tidak Apakah dianggap Tidak sesuai Dekatan konstitusi Atau tidak Itu pandangan Dari Muhammad Soleh Tapi saya rasa Dia harus baca lagi Ada beberapa pasal Yang kami uji Pasal 1 ayat 2 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 22 ayat 3 Bukan pasal 22 ayat 3 Jadi Soleh juga Harus baca lagi lah Begitu Dan Soleh juga harus Lihat bahwa Mahkamah konstitusi Tidak semata-mata Melihat undang-undang dasar 1945 Dan amandeminya Sebagai satu-satunya Yang diuji Mahkamah konstitusi Dalam putusannya Tahun 2020 Bahwa melihat bahwa Mahkamah konstitusi Adalah salah satu Yang ada konstitusi Yang hidup Living constitution Jadi mahkamah konstitusi Tidak terpegang Pada fakta-fakta Formil dari undang-undang dasar Semata Tapi mahkamah konstitusi Bisa menggali Masalah kehidupan kita Masalah yang hidup Dalam satu republik kita Sehingga Mahkamah konstitusi Bisa menguji Apakah sekarang undang-undang Sesuai dengan Hakikat masyarakat kita Jadi Dan ditambah lagi Bahwa mahkamah konstitusi Juga bisa menguji Terhadap ideologi bangsa kita Ada putusannya Tahun 2013 Saudara Soleh harus Baca lagi Sehingga tidak Semata-mata Pasal 1 ayat 2 Luger jurdil Itu hal yang Semua orang juga tahu Tidak usah dirincikan Satu persatu Tapi Coba kita Baca lagi Bangsa kita Kita lihat lagi Masyarakat kita Apakah pemilu ini Melahirkan sebuah orang-orangnya Ideal Duduk di sana Yang ada tadi Seperti yang disebutkan tadi Korupsi lagi Korupsi lagi Begitu loh Sudah membeli suara Di masyarakat Tidak ada visi-visi Boleh lah Kalau dia Datang ke masyarakat Saya ingin membangun Bangsa kita Enggak Yang ada Ini nomor urut Ini uang silahkan Datang ke TPS Sudah pasti lebih baik Kenapa Kita harus uji lagi Yang ada sebelumnya adalah Lebih baik dari kinerja-kinerja Secara data Begitu Oke Bang Re Silahkan Anda tanggapi Kalau kemudian ternyata Sistem tertutup Harus diuji lagi Apakah lebih baik Dari terbuka Masa ini Terus-terus Beruji Kan udah 30 tahun lebih Kita uji Tertutup itu Dan semua kita gak puas Oleh karena itulah Gerakan informasi 98 datang Dimana gerakan 98 itu Mengatakan Sistem politik Harus dirubah total Salah satunya adalah Ya pemilihan langsung Langsung untuk Presiden Langsung untuk Degislatif Meskipun langsungnya itu Tetap melalui partai politik Udah 30 tahun kok Terus mau diuji apa Ada urgensinya gak sih Anda melihat Atau Anda melihat Ini sebenarnya Murni Inisiatif dari pemohon Atau ada pihak lain Oh saya gak tau Itu tanyakan Suruh dia aja Kalau Dia yang tau Tapi yang menurut saya Kalau Dengan argumentasi yang berkembang Iya makanya kalau mereka Mengatakan bahwa Apa namanya itu Tadi misalnya Kita harus uji kembali Proporsional tertutupi Loh justru kita Terbuka ini Karena kita sudah Pernah ditertutup Dan semua orang gak puas Bahkan pemilu pertama Di real reformasi pun Kita tetap tertutup Dan semua orang gak puas Lalu minta Oke deh setengah-setengah 30% Ke caleg 70% Ke partai Itu pun orang gak puas Oke Akhirnya kemudian Buatkan aja Ke apa sih Susahnya kita buat terbuka Toh tetap yang mencalonkan Adal partai politik Jadi kalau Bung Sururi mengatakan Ini pemilu individu Gak benar Peserta partai politik Nih namanya itu di KPU Bukan peserta individu Peserta individu itu Ada di DPRD Di DPD Jadi ini Peserta pemilu pilek itu Namanya partai politik Partai ini isinya apa? Orang-orang Yang orang-orang ini dahulu Dikenal dengan Tuplos partainya Suaranya pindah ke Nomor urut Sekarang orang gak mau Gitu loh Jangankan orangnya Jangankan partainya Orang aja belum tentu Bisa kita pegang Kan kira-kira gitu Apalagi partainya Apalagi partainya Terlalu jauh jaraknya Dengan pemilih Bukan jauh Gimana nyentuh partai Oke Nah kalau sekarang Kan udah lebih enak nih Sekarang Caleg-caleg Kalau ada main-main Gak kami pilih loh Hukumannya adalah itu Nah takut dia dikapitakan Gak bisa Ini partai harus kita benarkan nih Sob kalau enggak Kita yang kena nih Jadi kontrol sebetulnya Kepada partai politik Itu satu Nah yang kedua Cara berpikir nyabung sururi ini Relepan di era 60 70 80 90 Ketika medsos sebelum ada Ketika medsos sebelum ada Itu kita berpikir Alat pengumpul Suara publik itu Namanya partai politik Ya Oleh karena itu Perlu namanya Penguatan partai Oke Supaya suara-suara yang berserahkan Itu dikumpulkan dalam sebuah Apa namanya Itu lah ya O O Apa ya Partai politik itu Ya Maka era tahun 60 70 80 90 Orang berbicara Apa yang disebutkan Penguatan partai Di sekarang Bung sururi Jadi gak relevan Individu-individu sekarang Sekarang lebih banyak orang Ngadu ke individu Ketimbang kepada Di mana living institution Yang tadi disampaikan Living Kan itu yang saya sebut Justru Enggak diterima lagi nih gugatan Sebab yang disebutkan Oleh sudara Sururi ini Yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 yang lalu Baik Mahkamah Konstitusi Mengatakan dengan tegas Model Proporsional daftar tertutup ini Bertentangan dengan Kedolatan rakyat Baik Bertentangan dengan Kedolatan rakyat Kemudian tidak diterima Gugatan ini Waduh ini udah ada kesimpulannya Apa anda yakin Permohonan ini akan diterima Jangan dijawab Usai jedakit Usai tanya Seberikut ini Baik Baik Alvin dan juga Diterima Doa itu semoga tidak terkabul Begitu ya Semua itu Tidak harus dikabulkan Tapi kalau melahirkan kebaikan Ini harus dikabulkan Menurut saya Jadi Gugatan ini menurut saya Sangat yakin untuk Diterima dan dikabulkan Diterima artinya Mahkamah Konstitusi Berwonang untuk mengadili Dan pemohon memiliki Legal standing Sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Untuk menjadi pemohon Dalam uji materi Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 ini Dan dikabulkan adalah Membatalkan Undang-Undang Yang kita mohonkan tadi Ada pasal 168 ayat 2 Dan 7 pasal lainnya Dan oleh kerani Karena ini sesuai dengan Hal-hal yang terjadi Beberapa tahun terakhir ini Ada fakta-fakta Konstitusi yang hidup Ada hal-hal yang Pelaksanaan pemilu ini Menurut kami Melahirkan suatu ide-ide liberal Kapitalistik Pembelian suara yang A. Pemborusan anggaran negara Sampai 100 triliun Hanya untuk menghasilkan Yang belum tentu Duduk dan berkualitas Dan ini masalah kita Liberal, kapitalistik Lalu kemudian Beli kucing dalam garung lah Kita udah beli kucing Sama juga dengan Pilpresnya juga Jangan-jangan Gak boleh lagi langsung Lewat kemudian Karena itu Kita memohon Bahwa Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan kami Ada hal-hal Fakta-fakta Dimana Mahkamah Konstitusi sendiri Ini Mereka juga menguji Atas fakta-fakta Kehidupan masyarakat kita Pasal tahun 2009 Apakah ini sesuai dengan Konstitusi kita Ideologi bangsa kita Tapi yakin ini masih relevan Itu kan ketiknya tadi Kalau dulu Kalau dulu kan belum ada medsos Tapi kalau sekarang kan Salurannya banyak Ini dia Bahwa Relevan tidak ada relevan Ini bukan karena media sosial Tapi panduan bangsa kita Adalah konstitusi Handphone boleh ganti Teknologi boleh ganti Tapi konstitusi UUD 45 ini Menjadi pegangan ya Konstitusi juga bisa ganti loh Boleh ganti masalah Tapi Konstitusi itu harus tetap ada Isinya boleh ganti Dengan sesuai dengan kehidupan kita Begitu Jadi inilah yang menurut saya Ini sangat faktual untuk dikabulkan Menarik ini Karena kan Bung Sururi mengatakan Apa namanya itu Konstitusi pegangan Konstitusi itu mengatakan Bahwa peserta Pemilu legislatif Adalah partai politik Mana ada yang dipatalkan Soal ini Tidak ada Makanya Terus yang ada Gugat yang mana Jadi begini Bahwa partai politik ini Ini kan pasal 22e Ayat 3 Dan empatnya DPD itu perorangan Jadi yang disampaikan oleh Pak Raya Ramputi Ini adalah DPD sebenarnya Bukan Pemilu Di konstitusi kita ditegaskan Bahwa peserta Pemilu legislatif Itu artinya Legislatif yang DPR Bukan DPD Adalah partai politik Betul Terus yang anda Gugat Yang mana Jadi pasal 168 Ada 2 Undang-undang Tahun 7 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum Ini yang kita uji Bahwa ujinya adalah Pasal tadi Begitu Sekarang peserta Pemilu legislatif kita itu DPR apa individu? Partai politik apa individu? Yang legislatif untuk DPR Harusnya kan partai politik Makanya namanya partai politik Bukan nama-nama orang Sekarang Seolah-olah digabung Itulah saya mau katakan Ini permohonan Kalau saya hakim MK Saya tolak udah jelas Oke Mewakili Silahkan Pak Raya Menjadi pihak terkacem Oke baik Sekarang kita dengarkan dulu Suara dari mahasiswa Baik Baik Kita memberikan kesempatan Juga ada audiens disini Yang juga ingin bertanya Nanti saya minta tanggapan Dari para narasumber kita Silahkan Sebelumnya Saya Fadila Dari Institut Teknologi PLN Saya ingin bertanya Kepada para narasumber Dulu Di era Orde baru Ada banyak Recalling Anggota DPR Yang Kritis Kira-kira bagaimana ya Bagaimana Bagaimana apanya Masih enggak Kalau di sistem Masih akan direcalling oleh pantai Ketika kemudian Kritis Seperti itu Oke Pak Dila Terima kasih Atas Pertanyaannya Siapa mau menanggapi dulu Ya Sekarangpun Itu masih bisa dilakukan Itu juga jadi koreksi Bagi partai politik kita Sudahlah Caleg Punya kontribusi Memenangkan kursi Lalu kemudian Ada relasi Yang masih tidak setara Relasi kuasanya Harus diakui Tidak setara Sekarang gini ya Pengambilan keputusan Di parlemen kita Kalau Pak Suruh Masih bilang Partai kita lemah Kalau DPP Ketua umum Udah ada maunya Apa berani Itu anggota DPR Berbeda Yang ada kan Apa PAW Ada konsekuensinya Ada konsekuensinya Jadi Kalau saya lihat satu sisi Permohonan dari Pak Suruh ini Ada spek positifnya Masyarakat diedukasi Pentingnya mereka punya Otoritas suaranya itu Berharga Mungkin kalau selama ini Masih agak abai ya Sekarang lagi langsung mikir Kalau suara saya Saya tidak bisa lagi pilih Dan punya kendali penuh Bahaya nih Jadi ikut pendidikan politik kan Dan yang kedua Ini jadi evaluasi Bagi partai politik kita Saya sendiri menganggap Memang harus ada yang dievaluasi Tapi evaluasi itu Ada koridornya Ketika aturan main Sudah dalam kerangka Atau dalam Sistem proporsional terbuka Yang dilaksanakan Masa kita harus Merekonstruksinya Sementara aturan main Di awal Pendaftaran partai Verifikasi partai Itu sudah dalam Konstruksi proporsional terbuka Jadi ini soal Satu Kapan harus dilakukan Evaluasinya Oleh siapa Bagaimana Karena kalau kita hanya Misalnya satu Berorientasi Pilihan yang konstitusional Adalah A Itu menutup diri kita Dari inovasi Dari progresifitas Kalau kita Misal ke depan Ingin memodifikasi Untuk lebih bagus Karena sistem pemilu Di dunia itu Ada 400 lebih Variannya Jadi sebenarnya Pilihannya Tidak cuma dua ini Tidak hanya dua ini Tapi soal evaluasi partai Betul Seolah-olah ini Dikotomi gitu ya Bagaimana Anda melihat Apakah kemudian Partai Legowo Dikritik dan Mengevaluasi diri mereka Ketika Anda katakan tadi Relasi kuasanya Jauh sekali Partai terlalu powerful Seperti itu Ini yang dilakukan Pak Suruh Ini bagian dari kritik itu Oke Publik itu punya Otoritas menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Perludem pun juga Berkali-kali Sering menang Lebih sering kalah Tetapi tidak apa-apa Itu kan kontrol publik Ada lagi kontrol publik Melalui media masa Nah ketika masyarakat Makin sadar Satu Dia bisa pilih caleg Dia bisa menghantarkan Perolehan kursi Kalau calegnya Dapet suara banyak Maka partai kan Jadi gak bisa main-main Oke baik Kita ingin langsung Perwakilan partai politik Bang Saki silahkan Menanggapi Bang Saki Pembenahan harus dilakukan Di partai politik sendiri Bang Saki Pembenahan kami sedia Sudah melakukan ya Bicara mengenai Pembenahan tadi Bicara mengakuntabilitas Siapapun bisa mendaftar Tidak ada yang bisa dihalangi Lalu prosesnya juga jelas Ya Ada proses administrasi Wawancara Turun ke lapangan Lalu kemudian juga Dipelajari dari Level kabupaten kota Di provinsi Sampai di Pusat gitu Jadi tidak ada lagi Mohon maaf ya Raja-raja kecil Yang menentukan Bahwa daerah ini CIA menentukan CB menentukan Tidak ada Itu di kami Kami lakukan gitu Terukur semua Lalu kedua Kita bicara mengenai Sistem perusahaan terbuka dan tertutup Ini Sebenarnya menurut kami Sama sekali Tidak ada relevansi ya Dengan Tadi Parkol harus berbenah diri gitu Kalau dianggap Parkol berbenah diri Ini bukan masalah terbuka Tertutup Dan kami menekankan Saya ingin menekankan Kembali Apa yang disampaikan Bang Greta Tadi Saya SD Tahun 80-an akhir 90-an saya SMP Saya SMA Saya suka Baca Politik Dan Masalah setiap pemilu 97 92 87 Diskusinya adalah Ini poposional tertutup Beli Kucing dalam kalung Gitu loh Udah dikoreksi oleh reformasi Lalu kemudian Mau dikembalikan lagi Lalu katanya Kita uji lagi Ini kan menurut saya Ini logeng Udah gak masuk akal Gitu loh Nah inilah yang kemudian Kami juga mau bertanyakan Mengapa isu-isu demokrasi Yang seharusnya Menjadi perdebatan Di Tempat kita berdemokrasi Misalnya diantaranya Melalui parlemen Kok seperti Seakan-akan ada upaya Shotcut gitu Majuk hukum Oke Ini yang kami agak Menakutkan nih Yang disampaikan oleh Pak SBY gitu loh Seharusnya hal ini kan Dikembalikan kepada Lawmaker Kalau misalnya Katakanlah kemarin Bahwa presiden Tresol tidak bisa digugat Karena yang Oman Legal Policy Ya ini seharusnya juga Malah hal yang sama Kadarnya malah lebih rendah Ini dibandingkan dengan Presiden Tresol kemarin Kalau kita bicara Mengenai masa konstitusi Oke Nah jadi kalau saran kami Ayo Kami partai politik terbuka Untuk dikritik Ya Tapi satu Saya lupa Tadi mau jawab Mohon maaf Bang Suru Bang siapa Bang Suru Bang Suru Mohon maaf Sejak 2020 Banyak sekali Anak muda Yang mau bergabung Bersama partai demokrat Karena konsep kami adalah Menjadi pengurus Oke Bukan hanya minta Suara di ujung Dengan menjadi caleg Tapi kami ingin mereka Memwarnai Partai kami Keputusan-keputusannya Dinamikanya Dan 60% lebih Kepengurusan kami Sekarang usianya Di bawah 40 tahun Dan rame sekali Yang mendaftar Terbuka Ini saja Kami sampaikan Jadi kalau misalnya berbenah Kita berbenah Dan tidak ada revansi nih Sistem perusahaan tertutup Dengan perbaikan partai politik Malah menurut kami Ini akan semakin Menguatkan akar oligarki Dan elitisme Di dalam partai Oke Baik Mas lagi kita sudah tangkap Kita lempar ke Mas Soleh Silahkan Mas Soleh Mbak Jadi gini Kalau bicara Soal gugatan Mas Sururi ini Dia betul-betul Harus membaca Dengan seksama Gugatan saya Dikabulkan Salah satu alasan Mahkamah Konstitusi Waktu itu mengabulkan Adalah Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Saya Sampaikan Saya bacakan Supaya ini jelas semua Pemilihan umum Diselenggarakan Untuk memilih Anggota DPR DPRD Presiden Dan Wakil Presiden DPRD Tidak ada Disebut memilih Partai politik Tidak ada Jadi Kalau dibilang Proposional terbuka Itu bisa diganti Omong kosong Saya Kemarin Hari Kamis Ngasih keterangan Di MK Saya sampaikan Di dalam Persidangan MK Hakul yakin Gugatan Mas Sururi ini Akan ditolak Kenapa? Karena proposional tertutup Ini bukan soal Open kebijakan Tetapi Ini melanggar Undang-Undang Dasar Terutama Pasal 22 Ayat 2 Bahwa pemilu itu Memilih anggota DPR Bukan memilih Partai politik Ini yang mestinya Harus dipahami oleh Teman-teman Pemohon nomor 114 Oke baik Mas Sururi singkat saja Sebelum saya jeda Jadi saling suruh baca kayaknya Sesama Yang pernah Jadi pemohon Jadi Saya juga berkali-kali Membaca Tapi saya punya perspektif Berbeda Pasal 22 Ya Pasal 22 Jadi Menggunakan Makanya Gugatan ini Pasti diterima Karena saya menggunakan Batu uji yang berbeda Dari apa yang diundakan oleh Muhammad Soleh Begitu Jadi Apakah dikabulkan Ini lah yang saya perjuangkan Saya mau sosialisasi Permohonan ini Kepada Mahkamah Konstitusi Hadir setiap Diundang Jadi Oleh karena Saya yakin bahwa Permohonan inilah Jawaban atas Permasalahan bangsa kita Terkait pemilu Dan kurangnya Kinerja dari Anggota DPR Yang ada di Senayan Anda yakin itu akan diterima Seperti itu ya Saya yakin diterima Lalu apa yang akan dilakukan Jika ternyata itu ditolak Kita lanjutkan Sesehat Tetap bersama kami Kita sudah sampai Di segmen terakhir Pertanyaan yang sama Akan ditujukan kepada Seluruh Narasumber Pada malam hari ini Afis saya akan mulai dulu Dari Bang Zaki Dan juga nanti akan Masolat dan juga Tamu kita yang ada di studio Bang Zaki Apabila kemudian Nanti gugatan ini dikabulkan Partai politik akan Menyikapinya seperti apa Dampaknya akan seperti apa Kami meyakini Berbaiki karena banyak Oligarki atau Oligarki atau Oligarki Justru dengan sistem tertutup itu Semakin akan mengembang Dan menumbuh Suburkan masalah di Partai politik terkait dengan Oligarki atau Oligarki 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 Kemudian 7 fraksi lainnya Yang menolak Jika ternyata MK mengambulkan uji materi ini Apa langkah yang akan ditempuh Sebagai pihak yang berlawanan Kami akan mencari Upaya-upaya lain Dalam konteks hukum Itu satu hal Tapi yang kedua Kami juga tidak mau Meladeni upaya-upaya Yang disebut dengan 2T Ya Berupaya agar diputuskan tertutup Lalu Agar ada ribut-ribut Sehingga secara tenis Pemilu tidak mungkin dilakukan Atau kondisi Sosial politik Jadi tidak stabil Lalu pemilu terpaksa ditunda Nah ini hati-hati nih Kami juga tidak akan Terlibat dalam langgam Seperti ini Kita lihat nanti Langkah-langkah yang akan kami lakukan Kita lihat Masih dalam perjalanan Masih dalam proses Terima kasih Mas Zaki Untuk partisipasi Anda Dalam dialog kita Berikutnya kita akan ke Mas Oleh Mas Oleh Anda yakin bahwa Gugatan ini akan ditolak Tapi kalau akhirnya Kemudian terima bagaimana Ya pasti Nah saya tidak mau Berandai-andai Yang paling penting Bagi saya adalah Tugas partai politik Tugas KPU Tugas bawaslu Tugas pemerintah Mensosialisasikan Supaya memilih Anggota DPR DPRD DPD Mereka-mereka yang dekat Dengan masyarakat Mereka-mereka yang Mau membantu Persoalan-persoalan Di masyarakat Itu jauh lebih penting Menurut saya Berkampanye Jangan memilih Politisi Busuk Itu lebih baik Dibanding kita berkutat Pada soal Kelemahan Kekurangan Sistem terbuka Dan tertutup Baik Menjadi catatan Terima kasih Mas Ole Untuk tanggapan Anda Dan juga partisipasi Anda Dalam dialog ini Terima kasih Terima kasih Banyak yang yakin Ini ditolak Mas Uruk Apakah Anda akan menjelaskan Situasi saat ini Pembahasan Dan juga mungkin Ada gerakan Yang jelas menolak Inisiatif Permohonan uji materi DMK Dari klien Anda Kalau menurut saya Saya masih yakin Ini akan dikabulkan Jikapun tadi Pertanyaannya Apakah jadi ini ditolak Menurut saya Kita masih ada Banyak cara Untuk membangun Bangsa kita Melalui sistem pemilu Yang lebih Partisipatif Tapi lebih menguatkan Bentuk negara kita Sesuai dengan Ideologi bangsa kita Ada Pancasila Ada sila-sila Perwakilan Dimana Kita kan musyawarah Tidak menjunjung tinggi Asas liberalisme Tadi Kapitalisme Menggunakan manipolitik Pemborusan anggaran negara Yang hampir 100 triliun Untuk memilih orang-orang Yang masih kita ragukan Kita bukan Memilih kucing dalam karung Ini kucingnya Sudah di luar karung Tapi kita bertanya Apakah kucing ini Bisa bekerja Ternyata tidak juga Kucing ini bisa bekerja Menjaga kandang kita Atau mencari tikus Jadi Kita tidak menghasilkan Para calon anggota DPR Yang ideal Dalam sistem pemilu Yang terbuka ini Bang Rai Kalau misalnya Kemudian akhirnya diterima Kugatan ini Seperti apa Diterima Pilihan masyarakat Jadinya akan Saya kira politik Makin tidak menarik Kawan-kawan milenial Mungkin juga akan Males datang ke TPS Itu sih bisa kita lihat Dari prolog Yang tadi diungkapkan Di awal ya 72 sekian persen Masyarakatnya Menolak kembali Ke proposal yang tertutup Dan saya kira itu Sebagian besar Yang merespon itu Adalah kelompok milenial Yang tak pernah hidup Di eranya kita Di eranya dimana Proposial yang tertutup itu Kita rasakan Kan kita masih bisa objektif Enakan di zamannya Orde baru Apa enakan di zaman sekarang Jadi sekalipun tadi Bung Sururi mengatakan Tidak ada kualitasnya Anggota DPR yang sekarang Tentu saya mengatakan Apakah Anda mengatakan Anggota DPR yang era Orde baru itu berkualitas Yang mengizinkan Seorang presiden Bisa berkuasa Lebih dari 30 tahun Apa itu yang Anda sebut Sebagai orang berkualitas Kan aneh sekali itu Itu satu Nah yang kedua Kalau kemudian Gugatan ini Apa namanya Dikabulkan oleh MK Mahkamah Konstitusi Saya kira Tingkat bisa jadi juga Tingkat partisipasinya Akan menurun Dari masyarakat kita Karena itu tadi Orang malas datang Dan yang paling menarik itu Akan terjadi Instabilitas internal Partai Politik Sebab kenapa Nanti Bung Sururi Mau ikut caleg nih 2024 Kita pakai Porsen daftar tutup Yakinlah Bung Sururi Anda nomor 5 Nomor 6 Kapan bisa nomor 1 20 tahun yang akan datang Jadi nunggu 20 tahun itu Lama banget Oke Nah karena nunggunya 20 tahun Yang terpikir oleh kita Kudeta aja ketua umumnya Kalau kita kudeta ketua umumnya Kita naik Chance-nya bisa lebih besar Lebih besar Sehingga ada Distabilitas di Partai Politik Proporsional daftar tertutup ini Ancaman bagi instabilitas Internal Partai Politik Oke Baik Terakhir Mbak Titi silahkan Kalau saya ingin lihat Dari langgam Mahkamah Konstitusi saja ya Kami memohon Soal model Keserentakan pemilu Itu adalah Variable teknis Sistem pemilu Sistem pemilu itu Ada tujuh variabelnya Bukan hanya Buka tutup Nah kalau kita lihat Langgam MK selama ini Kami gambarkan tuh Ini loh mudaratnya Pemilu serentak 5 kotak Atau 5 surat suara Dari yang meninggal Keterbelahan Polarisasi Dan lain sebagainya Tapi MK kemudian Datang dengan putusan 55 tahun 2019 MK mengatakan Model keserentakan Pemilu Adalah kebijakan Politik hukum Terbuka Pembentuk undang-undang Bukan hanya soal itu Soal ambang batas Parlemen Parlemen Itu juga Variable sistem pemilu MK mengatakan Itu open legal policy Politik hukum Terbuka Pembentuk undang-undang Jadi hampir Tidak mungkin Soal yang Pokoknya Jenis pilihan Sistem pemilu MK sampai pada Kesimpulan Ini loh Yang konstitusional Ini yang tidak Yang paling Nah jadi Yang saya harapkan Dari MK adalah MK tetap pada Langgam yang tadi Karena itu Melahirkan Kondusivitas politik Sesuai juga Dengan Cara kita Berkonstitusi Tetapi Saya berharap Mahkamah dalam Kutusannya Tetap kasih rambu-rambu Misal Kalau ingin Mengusung kader Maka Wajib Berstatus Sebagai kader Sekian tahun Jadi ada catatannya Supaya filternya itu Ketat Jadi supaya Tidak ada orang Yang hari ini Pakai baju A Besok sudah Pakai baju B Karena dipersoalkan Dan kegelisahan kita Adalah Internalisasi Visi misi program Itu tidak mengakar Kita juga gelisah Misalnya Dengan Para elit Yang asal comot Nah disitulah Peran MK Berikanlah rambu-rambu Itu Sehingga Ketika pembentuk Undang-undang Merapihkan Mengevaluasi Memperbaiki Variable-variable teknis Tadi Dia bisa bekerja Dalam bingkai Penguatan kedaulatan rakyat Penguatan demokrasi Penguatan partisipasi Oke Baik Terima kasih banyak Boleh kita beli aplaus Untuk para narasumber kita Seru sekali Semoga juga ini bermanfaat Seperti menimbang Banyak argumentasi Dan ini tentunya Yang menjadi pilihan adalah Siapa yang memberikan Peran terbesar Kepada rakyat Sebagai pemilih Kita akan tunggu nanti Bagaimana putusan dari MK Baik Dan kita akhiri Diskusi kita pada malam hari ini Terima kasih kepada semua narasumber Dan juga kepada teman-teman Mahasiswa dan mahasiswi Dan pemirsa akhir kata Saya Kevin Egan Pamit undur diri Dan saya Kevin Egan Terima kasih atas avensi Anda Salam malam Sampai jumpa Terima kasih atas avu Terima kasih atas avu Terima kasih atas avu Terima kasih atas avu